Intro Beredarnya opini publik di media sosial terkait adanya satu keluarga positif COVID-19 di wilayah kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka, membuat masyarakat di lingkungan yang berada di area rumah terduga COVID-19 cemas. Opini yang tidak benar tersebut membuat pihak Dinas Kesehatan dari Puskesmas Waringin melakukan edukasi lingkungan. Selain itu, pihak Puskesmas Waringin juga menjelaskan tata cara yang benar melakukan penyemprotan disinfektan. Sementara keluarga yang reaktif hasil rapid test hanya satu orang yang masih balita berjenis kelamin laki-laki. Dan kedua orang tuanya kini sedang melakukan isolasi diri selama 14 hari. Untuk memastikan balita tersebut terpapar COVID-19, pihak rumah sakit kini sedang menunggu hasil swab yang dikeluarkan dari rumah sakit Gunung Jati, Cerebon. Ya, jadi edukasi sebetulnya lebih diarahkan kepada pemberitaan yang tidak baik. Karena pemberitaan tidak baik itu karena tadi respon masyarakat yang tidak memahami kalau apa-apa alur dari penyakit ya. Jadi mudah-mudahan tadi kita koreksi informasi yang beredar di masyarakat dengan kondisi yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan pembenaran berita yang selama ini beredar itu bisa sekitar kantor ya. Karena penting bahaya COVID-19 sekarang bukan masalah bahaya COVID-19 sendiri. Tapi sanksi sosial itu yang lebih bahaya itu. Alhamdulillah tadi masyarakat harus membaik. Intinya masyarakat menerima, tidak mempermasalahkan sebetulnya seperti beredar di lapangan terjadi macam-macam. Artinya masyarakat sudah mulai pintar, pintar untuk melakukan penerimaan penyakit COVID-19. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.